Intro Hari ini soal peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang telah memasuki season terbaru Namun untuk sobatku semuanya mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian semua gak ketinggalan info update dari channel Gossip Seleb ini Di kasus yang mulai mengurucut ini siapa pelaku perampasan nyawa Terdapat saksi baru yaitu Deden yang hadir di rumah Ciseuti atau TKP pada malam sebelum terjadi tragedi tersebut Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dalam pendidikan terus alami perkembangan baru Deden yang menjadi saksi pada 17 Agustus 2021 malam Atau satu hari sebelum tragedi pembunuh ibu dan anak di Subang Sempat diajak berbicara bareng dengan korban dan suami korban Deden yang setiap harinya bekerja sebagai driver ojek online Seseorang yang memang dikenal baik oleh keluarga korban Dia juga pernah dimintai pertolongan mengerjakan perbaikan rumah korban di Ciseuti Dimana tempat tersebut ditempati Tuti Suhatini 55 tahun Dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun Dikutip Gossip Seleb di Lansir Del Jabar Deden yang menjadi saksi menceritakan Sekitar setengah 8 malam selepas pulang dia mengantarkan penumpang ojek online dirinya melihat korban Tuti dan Amel tengah berada di luar rumah Dan Yosef berada di dalam rumah Kata si Deden Tidak seperti biasanya ibu Tuti dan Amel malam-malam berada di luar rumah Deden pun menghampiri dan berjabat tangan di keduanya Ketika itu almarhum ibu Tuti bilang tuh ada Pak Yosef di dalam Saya pun masuk menghampiri Pak Yosef dan Salaman Paling ngobrol sebentar setelah itu keluar lagi dan pamitan Ujar Deden Menurut Deden Saat dia pergi dari rumah korban dia melihat Yosef masih berada di rumah tersebut Deden aktivitas sehari-hari adalah penarik ojek dan sesekali menjadi kulit bangunan Dan Deden sudah dikenal baik oleh keluarga korban Sebelumnya Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut merenggut penyawa dua wanita Tuti Suhartini dan Amel Yang merupakan istri dan anak Yosef yang terjadi pada 18 Agustus 2021 itu Menggemparkan tanah air Sampai saat ini karena hingga 66 hari belum juga terungkap pelaku dari Raja Pati ini Jasad ibu dan anak tersebut ditemukan dalam bagasi mobil jenis Alphard Di Desa Jalan Caga Kabupaten Subang Jawa Barat Kedua jenisah tersebut pertama kali ditemukan Yosef Sampai saat ini pun polisi masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menangkap pelaku agar tidak salah penangkapan Kita doakan semoga polisi secepatnya bisa mengungkap siapa pelaku tersangka sebenarnya Pembunuh di Subang yang menghiburkan masyarakat Indonesia ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya